Pihak kepolisian mengamankan setidaknya 8 orang pengurus yayasan yang mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat untuk dai di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Yayasan bernama Baiti Janati itu dituding telah menyebarkan aliran sesat menyusul seorang pria yang mengaku sebagai nabi di Bandung. Kepala Satuan Reserse Kriminal Papol Restabes Bandung, AKBPA dan Nan Mangopang mengatakan 8 pengurus yayasan Baiti Janati itu diamankan untuk dimintai keterangan. Setelah ada sejumlah warga yang mendatangi yayasan tersebut pada Rabu lalu. Untuk sementara, kita mengamankan 8 orang pengurus yayasan tersebut dalam arti kita untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi fiksi atau gesekan antara warga dengan pengurus yayasan. AKBPA dan Nan Mangopang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Papol Restabes Bandung, Kamis. Menurut adanan, yayasan yang berada di kawasan Cijawura itu telah didatangi sejumlah warga pada Rabu 3 Juni lalu sekitar punggul 23 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian datang usai menerima laporan dari warga setempat. Warga masyarakat Cijawura menduga bahwa yayasan ini telah melakukan dugaan penistaan pada agama karena salah satu tokohnya dianggap mengaku sebagai rosob ke-26. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan bertemu dengan pimpinan pengurus yayasan. Setelah dilakukan mediasi antara kelompok warga dengan pimpinan yayasan, polisi lalu menangkap dan membawa 8 orang pengurus yayasan tersebut ke Pol Restabes agar terhindar dari gesekan dengan warga. 8 orang yang diamankan tersebut adalah ketua pengurus yayasan, wakil ketua, humas, dan beberapa pengurus utama yayasan. Adanan juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan MUI serta pemuka agama terkait penanganan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!